Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dahlan Jamaludin, meminta maaf kepada masyarakat Aceh menyusul viralnya di media sosial mengenai dana renovasi rumah dinas Ketua DPR-A sebesar Rp1,2 miliar. Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaludin, meminta maaf kepada masyarakat Aceh mengenai dana renovasi rumah Ketua DPR-A yang sempat viral di media sosial. Dalam konferensi pers di gedung DPR-A, Dahlan menyebutkan rencana renovasi rumah Ketua DPR-A tersebut tidak melibatkannya dalam pembahasan rencana pemugaran. Ketua DPR-A meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh karena kegiatan tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat Aceh di tengah kondisi krisis pandemi COVID-19 yang masih melanda Aceh. Berikut petikan permintaan maaf Ketua DPR-A Aceh, Dahlan Jamaludin. Ketua DPR-A meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Aceh karena mungkin program kegiatan tersebut telah melukai rasa keadilan publik, terasa keadilan masyarakat Aceh di tengah kondisi krisis yang sedang kita alami baik dengan persoalan situasi pembangunan sebagaimana yang selama ini kita sampaikan soal kemiskinan, penganggulan, dan lain sebagainya apalagi jendela-jendela pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya selaku Ketua DPR memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, perlu kami tegaskan bahwa usulan kegiatan tersebut pada rumah jabatan Ketua DPR bukanlah usulan saya, bukanlah keinginan saya, dan saya tidak pernah meminta, dan saya tidak pernah meminta itu. Hal tersebut bisa langsung nanti didayakan kepada jajaran sekretariat DPR-A, baik itu sekuan atau bagian umum. Karena saya menempat di rumah itu di akhir 2020, dalam keadaan yang seperti apa adanya, dan sampai hari ini masih demikian. Dan yang ketiga, saya ingin menegaskan bahwa memang beberapa minggu yang lalu, ada orang yang datang ke rumah, kemudian mengabarkan bahwa akan melakukan pekerjaan untuk pemasangan wallpaper dan carpet. Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak pernah dikomunikasikan. Saya tidak pernah ditanyain apa kebutuhan, apa yang perlu disiapkan sebagai umumi rumah jabatan Ketua DPR pada saat itu. Dan saya mengatakan saya tidak membutuhkan itu. Tapi saya merokok di rumah, saya sampaikan, dan saya tidak membutuhkan itu. Begitu juga wallpaper mau dipasang di mana, saya juga tidak membutuhkan itu. Sehingga tiga hari yang lalu, sebelum ini viral muncul ke publik, kalau tidak salah saya tiga atau empat hari yang lalu, saya memanggil sekuan, dan kemudian saya suruh memanggil bagian umum sekretaris Ketua DPR. Saya mengatakan beberapa hal, termasuk usulan-usulan kegiatan tersebut, yang saya merasa selain tidak saya butuhkan, menurut saya kenapa tidak didayangi terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan fasilitasi kinerja pimpinan dan anggota dewan yang terhormat. Baik itu di DPR, di sekretariat di DPR berkait dengan dukungan, fasilitasi terhadap dukungan kinerja, misalnya di praksi, di alat anggota kapan yang lain, pimpinan dan akadil yang lain, lebih bagus didayangi agar usulan itu mengenal dan berbasis pada kebutuhan apa yang diinginkan oleh teman-teman, termasuk juga di rumah dinas dan juga rumah dinas di lingkup rumah dinas atau dawan yang ada. Sehingga hal seperti ini tidak akan terulang. Sayang kalau nantinya tidak dieksekusi, sayang nantinya kalau tidak dieksekusi, atau kalaupun dipaksakan dieksekusi akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalaupun tidak menimbulkan persoalan hukum karena secara administratif dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi paling tidak akan menimbulkan polemik dengan anggota dewan yang difasilitasi. Misalnya apakah kebutuhan di fraksi, apakah kebutuhan di ruang komisi dan perkehidupan bekerja, lebih bagus juga dengan pimpinan yang lain. Yang keempat saya ingin tegaskan bahwa... Dahlan yang menepati rumah dinas tersebut sejak akhir 2020 nuturkan, renovasi itu bukan usulan dan keinginan maupun permintaannya. Sebelum rencana renovasi rumah tersebut heboh, Dahlan telah memanggil Sekretaris Dewan DPRA dan bagian umum Sekretariat DPRA untuk memprotes kegiatan itu karena tidak ditanyakan terlebih dahulu kepadanya. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!